Halo Star! Jadi hari ini ceritanya Bugen makan sengah dia buat Papa Rosina. Jadi Papa Bugen itu kan udah ada masalah terlihat pelengaran. Jadi pakai hearing aid. Cuma kemarin itu hearing aid-nya hilang. Jadi Papa beli yang sementara gitu deh. Jadi Bugen niatnya mau ngasih hearing aid yang terlihat. Baik, yuk ikutin terus. Oke, ini udah perjalanan menuju rumah kakek. Akhirnya kita dapat 2 peserta tambahan. Nah mereka ini dari tadi, Mami I wanna go, Mami I wanna go. Padahal mereka sebenernya masih syuting. Jadi tadi Bugen minta izin sama Tori. Tor boleh gak ini mereka dibawa sebentar. Nanti balik baru mereka syuting. Yaudah kalau satu orang gapapa katanya, Katan aja. Tapi Katan bilang, kamu nak kaseleha. Tahu Katan? Aku kaseleha. Deniz dohan kaseleha. Tidak ada kaseleha? Jangan keringin. Di mana kaseleha? Di mana kaseleha? Jadi akhirnya terbawalah 2 nih. Kurcil. Assalamualaikum. Belum dimasukin. Oke, kita udah sampai di HP B damai bawah. Papa bakal langsung dicat dulu. So now we're in the glass shop. We wanna go upstairs. Now we wanna go to Lantai No. 4. Okay, let's go get inside. Bugi lagi mau kasih hadiah hearing aid baru buat Papa. Karena hearing aid Papa yang lama tuh hilang. Nah, terus sekarang Papa pake hearing aid. Sementara tuh ga terlalu jelas. Makanya katanya di sini tuh hearing aid ini nomor 1. Ini kita buktikan ya, guys. Halo. Ini sekarang Mbak Vera ya? Ya, saya Gen. Ini Papa. Sudah? 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 Emang yang paling bagus sekarang yang dari mana? Hearing aid? Kalau hearing aid itu kan sebetulnya di dunia itu ada ratusan lebih. Ratusan lebih. Betul. Sama kayak handphone juga banyak kan. Ada produk kina, produk mana. Alabantur dilengar juga sama. Cuma yang terbaik itu sekitar ada 6. Ada 6 top dunia. Top dunia. Apa aja itu? Nah, namanya kalau di Melawai, kita ada Wydex sama Gn Resound. Gn Resound dengan Wydex. Wydex, Gn Resound itu top dunia. Top dunia. Cukup bersih Bapak? Cukup bersih ya? Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Coba saya lihat ya. Bersih banget. Permisi. Jadi tinitus itu sensasi bunyi nging atau ngung di telinga atau di kepala. Padahal tidak ada bunyi itu. Padahal tidak ada stimulus bunyi seperti nging atau ngung. Jadi hanya subjektif. Iya. Jadi hanya dia yang bisa mendengar. Ini arus-arusnya nggak ada? Nggak ada ya. Kadang-kadang kan kita ini. Kalau misalnya pernah telinga tersumbat. Ada tertutup sama kotoran. Kadang liang itu bukan yang jenis. Kan setengah liang anak-anak saya tuh yang bersih aja. Tapi kalau kayak liang pahalintar sama yang anak muar berapa tuh. Jadi gampang tersumbat. Jadi misalnya kadang kita bernah. Atau tersumbat. Sekotoran. Kotorannya mengeras. Mengembang. Nah itu jadi bunyi nging. Iya panggung ya. Ya gitu deh. Itu diambil dokter. Dibersihkan. Sehat. Nah ada juga itu penyebabnya sama di telinga tengah. Atau di telinga dalam masalah. Oke. Bunyi yang saya berikan itu sekecil apapun. Bapak nanti kecet. Tapi kalau nggak dengar tidak perlu. Saya kasih bunyi angin. Itu Bapak cuekin aja. Iya. Jadi Bapak fokus sama yang bunyi tit atau tut di kanan. Oh iya. Artinya begitu mulai ada bunyi teak kecil langsung tekan gitu ya. Betul. Bapak ngantuk nggak? Nggak. Emang menghayati aja ya. Bukan konsentrasi aja. Bukan konsentrasi aja. Bukan konsentrasi fokus. Dulu waktu yang alat itu testnya kayak gini atau beda? Ada tapi nggak selengkap kayak gini. Nggak segini lengkap. Detailnya. Coba saya mau cek apakah ada gangguan atau tidak. Alat batu dengar itu bervariasi. Kalau dengan kondisi dengar Bapak, saya sih lebih rekomen untuk alatnya modelnya seperti ini. Namanya Mini RIC Fusion. Kalau dari sisi kenyamanan, ini yang lebih unggul saat ini. Untuk alat kami yang terbaru itu, dia bisa mendeteksi lingkungan Bapak berada. Menyesuaikan setelan secara otomatis. Oh. Apalagi Bapak kan masih aktif ya kemana-mana ya. Masih mobile ya. Pada saat diru. Masih setir. Pokoknya punya jiwanya. Jiwa muda. Misalkan. Bapak saat ini dalam ruangan seperti ini. Dia akan mendeteksi quiet. Kondisi tenang. Tapi dengan percakapan. Dan setelannya pun akan menyesuaikan otomatis. Jadi kalau di tempat terlalu ramai, dia bisa membesar. Pada saat di tempat ramai, dia mendeteksi tempatnya ramai. Urban katakannya. Lalu dia menyesuaikan secara otomatis settingannya. Begitu pula di mobil juga ada. Ada settingan di mobil. Atau pada saat Bapak dengar musik. Yang bisa angkat telpon juga? Untuk angkat telpon bisa. Itu nanti alat Bapak bisa dikoneksikan ke smartphone Bapak. Suara langsung ke sini. Oh bisa juga gitu? Iya. Bapak mau dengar buka YouTube. Dengar musik. Suara langsung ke alat. Bisa juga ke YouTube? Bisa. Bapak gembira. Alhamdulillah. Jadi kan alatnya dua nih kiri kanan. Tapi dia kasih ada satu aksesoris namanya. Kalau ke handphone kan dikasih bluetooth set. Headset apa gitu kan. Nah kalau ini dikasih apa? Kayak necklace gitu ya. Kalau kita lagi jalan-jalan kan Pak. Kan orang nggak pegang gini. Dia langsung tuk aja. Ya halo. Ya dimana? Atau lagi nyetir kan. Tuk. Ya ya ada apa? Oke yes gitu. Jadi Bapak punya disini alatnya. Jadi ganti kayak earphone. Tapi semuanya itu adalah alat bantu dengar. Jadi included. Included. Mantap. Jadi sensasi bunyinya jadi lebih ini. Aktual. Asik ya Pak? Asik. Salah Pak. Saya pasangkan ya ketinggal Bapak. Maaf permisi Pak ya. Oke. Tombol dipencet tuh ini. Betul. Kalau kanan dipencet sekali. Itu dia naik dua-dua kiri kanan. Naik kiri dan kanan. Maksudnya naik tuh apa? Volumenya lebih keras. Lebih menangkap. Ditekan gitu. Ditekan. Itu naik dia tuh. Tekan sekali. Naik kiri kanan. Tapi Bapak tidak harus selalu memencet itu. Karena dia udah sensitif sendiri kan. Karena dia sudah mengejas otomatis. Jadi kalau misalnya wudhu. Buka. Masukin sini. Tung. Jangan lupa. Masuk sini. Masuk kantong. Alatnya pun kalau baterai Bapak mau habis. Ya bisa ngomong Pak nanti. Ya kasih ngomong. Your battery is about to die. Battery low. Battery low. Oh battery low. Kalau baru nyala tadi saya masukkan. Saya nyalain. Yang kanan ngomong. Right ready. Yang kiri left ready. Baru gitu kan. Nanti kalau sudah pakai alat kan. Sama-sama ibu. Ya Mbak Mendy terima kasih ya. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Mbak terima kasih. Ibu. Sama-sama ibu. Jadi Alhamdulillah tadi Papa udah tes uji pendengaran. Dan udah di setting. Di sini ada 50db. Dan sudah dapat alat yang paling mantap. Paling sesuai. Dan itu teknologi terbaru. Tapi itu perlu ada tuning. Nanti 3 hari lagi tinggal pasang. Papa nanti bisa terima telepon, video conference dan lain-lain. Tinggal teg doang. Karena di sini nanti ada alatnya di leher. Pokoknya mantap banget. Dan dia bisa adjust dengan environment. Jadi dia otomatis. Pokoknya mantap punya. Langsung di alat bantu dengar belawai. Belawai. Legend ya. Legend ya. Legend ini legend. Papa pun legend juga nih. Iya. Masih legend loh Pak. Tadi gimana Pak? Tadi udah dicoba ya? Jelas Pak ya? Iya. Mantap banget. Mama juga ikut. Lihat di sini Mama juga ikut. Ya apa? Mengantar Papa. Ya Mama juga. Makasih padang. Salam Salam Salam. See you again. Salam Salam Salam. Ayo mbak. Makasih ya. Bagus P transportation. Tak ada yang bisa mencintaiku Seperti dia mencintaiku Hanya dia cuma satu Memperhatikanku Melindungiku Menyayangiku Mencintaiku Tapi